Intro Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menggandeng akademisi untuk membahas dan menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis kamisi yang bersama sejumlah organisasi perangkat aera dan instansi teknis. Pembahasan ini bertujuan agar pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinstruksikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya bahwa pembangunan tidak harus merusak lingkungan. Jadi intinya konsep kita adalah pembangunan berkeluan jutaan sehingga memang semua yang kita lakukan sekarang kita sedang menyusun RPJMD, RPJPD itu semua harus didalui dengan KLHS ada kajian lingkungan hidup strategis Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kilikampu mengatakan dengan kajian lingkungan hidup strategis ini maka dalam menyusun RPJMD dan RPJP sudah jelas terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan sebelum pembangunan itu dijalankan. Kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJP itu kita mulai dilakukan kekau penyelenggaraan hari ini dan kami didampingi oleh tim Falkutas Kehutanan Uni Pamanu Wari untuk membantu kami dalam menyiapkan dokumen KLHS, RPJMD, dan RPJP untuk melihat perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang ke depan itu semua harus bernuansa pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau, pertumbuhan hijau, mau apa saja Segala usulan dan masukan dari sejumlah pihak akan diambil sebagai acuan untuk membuat kebijakan dalam pembangunan yang berkelanjutan Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya